Halo teman-teman, di video kali ini kita akan coba bahas lagi bongkar jeruan smartphone sebelumnya kita sudah bahas Poco X3 Pro sekarang kita akan coba bahas Poco X5 Pro ini banyak juga yang penasaran nih teman-teman disini bang coba Poco X5 Pro gimana? apakah sama ditumpuk juga? dan ternyata untuk Poco X5 Pro dia RAM dan CPU-nya dipisah cuy ini keren sih cuy ya apakah nanti ada liquid coolingnya? nah ini pertanyaannya nih ya karena harganya memang ini di luar nalar sih ya harganya dengan spek Snapdragon 778G ya itu di harga 3 jutaan wah luar biasa cuy bahkan Mobile Legends bisa berjalan di rata kanan ultra dan ultra cuy oke kita coba lihat dulu untuk back ataupun body belakang dari Poco X5 Pro ya oke nah ini dia back belakang Poco X5 Pro jadi dia ini untuk back belakangnya terbuat dari plastik cuy dan juga untuk framenya itu plastik juga ya oke gak komplain ya jangan komplain ya oke nah selanjutnya kita coba buka nih ya nah setelah kita coba buka tampilannya seperti ini nah kelebihannya dari Poco X3 Pro untuk di bagian bawah ini sudah ada lembaran grafitnya nah untuk lembaran grafit yang ada di Poco X5 Pro ternyata sama dengan yang ada di Poco X3 Pro cuma sedikit lebih ke tengah ya kalau Poco X3 Pro memang dikit banget ya kalau ini agak ke tengah gitu ya nah sekarang kita akan coba lepas lagi untuk penutup bagian CPU nya disini ya teman-teman ya kita coba buka lagi nah ini sudah dipisah teman-teman ya jadi seperti ini saja tuh ya miring ya seperti ini bentuk dari lembaran grafitnya oke dan juga kalau kita coba lihat di bagian sini nih ya teman-teman ya saya zoom nah ini di bagian sini ini ada lembaran grafitnya juga jadi full lembaran grafit jadi panas dari chipset dan juga RAM ataupun dari UFS nya itu disebar ke grafit ini cuy seperti itu oke ya kita coba next nah ini setelah kita bongkar teman-teman ya atau kita copot komponen mainboard prosesor RAM nya teman-teman bisa lihat disini untuk di bagian belakang dia ini tidak menggunakan aluminium cuy aluminium yang biasanya itu di bawahnya itu ada thermal pasta ya jadi disini dia menggunakan full lembaran grafit nah teman-teman bisa lihat disini ini hitam semua ya seperti ini cuy oke nah kalau kita coba lihat di sebelumnya Poco X3 Pro itu menggunakan kuningan ya dan di bawahnya ada thermal pastanya seperti itu kalau di Poco X5 Pro seperti ini oke lanjut kita coba buka nah ini untuk di bagian belakang sorry ya yang ini bagian depan ini bagian belakangnya ya belakang sininya oke dan ini untuk di bagian depan nah depannya itu layarnya teman-teman bisa lihat untuk di bagian depan dia full ya lihat dia full menggunakan aluminium ya dan ini yang bercak-bercak seperti ini ini adalah thermal pastanya oke ini thermal pastanya nah ini ya ini thermal pastanya oke selanjutnya kita coba buka ya nih lihat nih teman-teman ini cukup banyak ya thermal pastanya ya nah ini sebelah sini adalah UFS untuk penyimpanan ya sebelah sini ini adalah RAM sebelah sini adalah SOC keren ya ternyata ada Poco X5 Pro itu penyimpanan RAM dan juga SOC itu tidak ditumpuk cuy itu dipisah ini ya di Poco X5 Pro wah keren sih ini ya adem ini pastinya oke lanjut kita coba buka lagi nah ini dia cuy kita coba lihat ya kita zoom nah teman-teman bisa lihat area sini ini thermal pastanya banyak banget ya nah ini sebelah sini RAM ya teman-teman ini RAM oke dan sebelah sini adalah SOC Snapdragon 778G ini ada nih Qualcomm Snapdragon tulisannya oke ini dibuka ya thermal pastanya kelihatan seperti ini dari depan ya nah teman-teman bisa lihat sendiri ya nih keren ya ini RAM ini prosesor atau CPU nya lanjut ya kita coba lihat nah ini lebih detail lagi sudah dibersihkan teman-teman ya area sini kita zoom sebelah sini nah ini ada ya kelihatan teman-teman ini dibalik posisinya ya cuy ini dibalik nah ini yang sebelah sini ini sebelah sini jadi posisinya dibalik gitu ya posisinya dibalik nah ini Qualcomm Snapdragon 778G ya nah ini yang ini adalah RAM nya nah untuk IPS nya disebelah pinggirnya sini nih gak kelihatan ya masih gak kebuka dia oke kita coba back nah ini adalah setelah kita coba buka baterai ya ini setelah kita coba buka baterai ini frame nya nih ini frame casing ya nah ini frame nya dia ini aluminium ya kalau frame nya ini aluminium tapi kalau frame yang pinggirnya ini dia plastik ya dia plastik nah teman-teman disini saya kurang tahu nih ini adalah apa pipa liquid nya atau bukan saya gak tahu nih kalau yang ini ya tapi yang jelas ini adalah sama ya ini juga ini juga untuk pendinginan ya nah ini kalau yang tahu teman-teman bisa komen aja di kolom komentar untuk di bagian ini nih yang garis ini nih dia ini apakah sistem pipa liquid atau bukan kalau saya perhatikan sih ini bukan liquid ya bukan ya biasanya itu liquid itu di frame disini nih nah disini biasanya oke nah kemudian disini kita coba lihat lagi satu lagi nih teman-teman setelah kita coba buka ya untuk fleksibel dari mainboard atas ke mainboard bawah ini kita akan coba lepas coba lihat nah ternyata teman-teman bisa dilihat disini ini bukan yang tengah ini ya ini ukurannya sama dengan Poco F5 tapi dia ini bukan sistem liquid bukan pipa disini ya bukan pipa liquid seperti yang ada di Poco X3 Pro ataupun di Poco F5 jadi dia ini menggunakan lembaran grafit disini ya ini dibuka nih teman-teman ini dibuka ya dicokel gitu teman-teman ya apa sih simpunya tuh cungkil lah ya dibuka dipastikan lah dipastikan jadi ini bukan sistem liquid karena pada saat peluncuran juga untuk Poco X5 Pro ini itu tidak menyebutkan adanya sistem liquid cooling gitu ya di smartphone nya gitu ya tapi gak usah khawatir disini teman-teman karena RAM dan juga SOC nya sudah dipisah ya nah rata-rata nih teman-teman ya mantan mungkin ya ataupun pengguna Poco X3 Pro trauma dengan hal itu jadi SOC nya karena ditumpuk dengan RAM sehingga ada bagian yang meleleh akhirnya bootloop tapi ya gak murni 100% karena itu sih kalau pendapat saya pribadi ya gak murni karena itu karena ya memang kalau misalkan kita coba geber smartphone panas dan kalau kita coba pegang secara langsung di bagian komponennya itu panasnya bisa beberapa kali lipat cuy ya karena proses untuk melelehkan timah itu saya lihat ya pada blowernya itu diset di 150 derajat celcius itu sudah meleleh cuy gitu ya sedangkan di smartphone itu kalau misalkan teman-teman merasa panas di frame gini aja misalkan di frame gini aja maksudnya di luar kita tembak itu sungguhnya 50 derajat celcius nah di dalam cpu-nya itu bisa 2 bahkan 3 kali lipat panasnya cuy gitu ya realnya gitu di dalamnya gitu seperti itu makanya ya kemungkinan resiko si cpu-nya ataupun bagiannya ada yang meleleh itu bisa-bisa saja gitu ya itu pendapat saya sih kalau misalkan pendapat teman-teman silahkan komen aja di kolom komentar ya oke jadi disini untuk Poco X5 Pro kekurangannya dia tidak menggunakan sistem liquid cooling saya tidak menemukan liquid cooling disini nah disini saya akan coba perlihatkan pada teman-teman bagian liquid cooling yang ada di Poco F5 dan juga Poco X3 Pro teman-teman sebentar nah oke guys disini saya sudah perlihatkan untuk liquid cooling yang ada di Poco X3 Pro nah sistemnya kayak gini ini pipa liquid nah ini yang warna keemasan ini adalah pipa liquid jadi dia ini langsung menuju ke CPU dan RAM disini teman-teman bisa lihat ya ini lokasi CPU dan RAM disini dia dari sini dari baterai disini teman-teman kesini nah ini untuk liquid cooling yang ada di Poco X3 Pro sekarang kita coba lihat liquid cooling yang ada di Poco F5 nah ini teman-teman ya nih ini liquid cooling dalamnya ini liquid ya nah ini tembus ke frame frame aluminium ini jadi kalau misalkan nanti ada panas dia akan diserap kesini karena ada liquidnya gitu ya nah jadi proses pendinginannya cepat disini seperti itu beda kan dengan yang ada di Poco X5 Pro Poco X5 Pro dia hanya menggunakan grafit aja lembaran grafit disini tapi untungnya dia itu untuk prosesor dan RAM nya terpisah ya nah ini prosesor dan RAM nya terpisah nah gimana menurut teman-teman nih menarik gak untuk kita coba beli Poco X5 Pro 5G ya nah jadi disini yang teman-teman yang ragu atau yang takut gitu ya di Poco X5 Pro wih ternyata RAM dan CPU nya terpisah gitu ya jadi ini bisa salah satu hal yang positif nih ya ini salah satu keunggulan yang ada di Poco X5 Pro ya silahkan itu ya teman-teman disini yang yang udah tau wah asik nih ya boleh lah recommended lah gitu kan yuk kita coba Poco X5 Pro 5G gitu sih harganya juga oke banget sih 37 ya dengan dikasih apa namanya prosesor keren 778G ya David gadgetin juga merekomendasikan tuh cuy itu keren sumpah keren banget ya oke itu aja mungkin teman-teman ya untuk video kali ini mudah-mudian ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin coba beli Poco X5 Pro jadi gak usah khawatir lagi karena RAM dan CPU-nya terpisah cuy saya pernah coba bertanya di pas konten bahas Poco F5 atau bongkar Poco F5 HP apa sih yang RAM dan CPU-nya terpisah eh ternyata Poco X5 Pro 5G terpisah cuy ini keren sih ya oke itu aja mungkin teman-teman ya semoga ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke